Intro Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Saya ngasih tau bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO Nah sekarang kan banyak apa namanya ipo-ipo yang langsung open ARB gitu ya Langsung diguyur Nah kalau teman-teman pake sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan Nah ini saya akan ngenalin sekuritas motion trade yang cocok banget Fiturnya itu buat ipo-ipoan guys Contohnya hari ini itu bimbel ya BMBL itu langsung open ARB Tapi kalau mas bro ipo pake MNC sekuritas kayak saya ini Mas bro bisa keluar loh Ini guys kalau yang ini CBR ini kemarin ya Ini kan yang sekarang adalah bimbel Dan kita lihat disini mas bro ya Bimbel waran itu saya itu kejual itu di harga 21 Dan untuk bimbelnya atau BMBLnya saya kejual di 170 Artinya memang CL guys Memang CL Mas bro bisa lihat aja Apa namanya Chart BMBL di tanggal 11 Januari Itu langsung open ARB Tapi kalau mas bro pake MNC sekuritas Mas bro bisa langsung keluar Gak kena ARB berjilid-jilid Nah ini kalau ARB Kalau misalnya mas bro cuan ini akan cuan luber di atas guys Karena kita pake fitur trailing stop Jadi temen-temen bisa lihat videonya di atas ya Ya di atas itu kita udah upload videonya Mas bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya Next kita lanjut ke videonya Assalamualaikum mas bro Ya kembali lagi kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan ngasih rekomendasi buat hari sendiri nih guys ya Tanggal 16 Nah hari ini marketnya itu merah tadi ya Jadi Samsung blue chip yang kita rekom kemarin masih belum cuan juga Kayak bank PTN terus apalagi Sarah Toga gitu ya Belum bisa dicuanin ya Cuan kayaknya cuma MPPA doang Nah Arto sih sebenernya bisa cuan sih Cuman kalau WMUU yang kemarin kan kena CL lah tentunya Jadi ya masih belum oke lah marketnya ternyata Dan kita untuk hari Senin sih bahasnya gorengan aja guys Gorengan dulu aja ya Nah karena kalau bahas blue chip ini masih belum oke Karena kita lihat disini guys ya Untuk IHSG nya itu masih keluar terus ya asingnya Jadi ini blue chip nya masih agak berat sih Kalau menurut saya guys Nyari blue chip mana yang mau naik itu agak susah ya Kemana tapi tadi yang naik itu adalah harum dan indi ya Yang saya dapet lumayan cuan disitu Tapi yang lain sih merah tentunya Nah kita akan lihat aja Rekomendasi Senin ya Semoga mas bro bermanfaat bagi teman-teman semua Nanti mas bro bisa cekin lagi sendiri ya Setelah lihat video ini tentunya Nah yang pertama adalah Oh ya sebentar Yang keluar asingnya apa nih Nah ini adalah asam-sam yang masih dibuang asing Kalau teman-teman lihat disini Itu rata-rata blue chipnya apa Nah makanya kita bahas blue chip kayak wika Dan ini wika masih hijau ya Eh masih kuning ya Terus yang lain-lain ini pada merah guys ya Untuk si blue chipnya rata-rata maksudnya Rata-rata merah Karena dia dibuang asing Yang dibeli asing itu Bang BND bang BRI pun merah Disini antam ijo tipis Disini yang ijo nya tipis-tipis Yang paling gede mah BRPT ya BRPT nih yang paling gede guys Kalau di blue chip Oke kita akan langsung lihat aja Buat hari seni nih ya Kira-kira apa yang menarik Kalau menurut saya ada tugu guys Nah ini saham goreng kan Biasanya kalau ihsg nya Hancur Sam-sam kayak gini nih yang naik Senen nih semoga aja Ihsg kalau misalnya merah gak terlalu dalam ya Oke kita lihat disini tugu guys Nah tugu ini bukan kaleng-kaleng Kalau menurut saya guys Jadi istilahnya fundamental Disebutnya gorengan Tapi bukan kaleng-kaleng Kalau kita lihat disini ya Fundamental tugu kita bacain Disini profitnya naik Dari 200 miliar ke 235 miliar di quarter 3 Artinya profitnya tugu ini stabil Ini perusahaan asuransi ya Stabil profitnya Dan cenderung gede loh profitnya Terus ini disini ada Apa namanya BBV nya masih 0,30 Artinya masih murah Roy nya 2% Untuk pair nya 11 kali Nah bisa dibilang tugu ini Saham under value loh Dan disini Perusahaan milik Pertamina Artinya BUMN guys Ini perusahaan insuransi Asuransi macem-macem lah Ya jiwa mobil segala macem lah Nah kita lihat Untuk tugu fundamental masih oke Dan dia milik Pertamina Nah kita lihat Tinggal lihat Dari Broker scenery tentunya guys Nah sini untuk tugu Itu YP tadi masuk di 1512 Disini guys ya Di harga closingnya Terus kalau kita lihat Disini guys ya Dari tanggal 26 tentunya Disini masih ada RF Di 1700 Dia punya 400 Eh sorry Punya 24000 Lot 4,2 Milyar Di AVG 1700 Artinya disini guys Nah Ini adalah AVG top buyer Itu rata-rata disini ternyata Nah ini masih punya Kemungkinan guys Untuk nyentuh lagi Dan kalau kita lihat disini Sepertinya Tugu ini Kalau kita lihat chart nya Sudah setwis Nah ini sudah bentuk Double bottom lah Seperti itu guys Disini bottom bottom Nah kemungkinan sih Kalau misalnya dia naik Ya targetnya ke ini dulu guys Ke 1610 dulu Yaitu di garis MA MA20 nya disini 1600 lah ya Nah ini disitu guys Nah dia mau setway dululah Kalau misalnya dia Nggak jebol 1495 nya Nah ini 1495 nya termasuk support guys Karena ini udah mantul Tiga kali disini Nah kalau misalnya ini kuat Biasanya dia akan naik Dan kalau misalnya MA20 nya jebol Dia menang double bottom Targetnya harusnya ke 1800 Karena kalau ke 1800 pun PPV dari Tugu kan masih murah Seperti itu guys Jadi masih masuk akal Dan Disini juga support kuat nih Lagi di bottom lah Untuk si harga Tugu ya Sempat nyentuh ke harga 3000 soalnya Nah mas bro Kalau mau cut loss Tugu Kalau menurut saya Kalau udah turun ke 1490 lah Itu baru mikir buat cut loss Karena penurunannya seberikutnya Adalah ke 1300an Nah tapi selama ini masih kuat Harusnya Kalau nge swing sih Harusnya bisa tembus ke 1800 guys Kalau lihat dari valuasi tentunya Dan kita lihat dari Apa namanya Top Sorry top bayarnya Itu masih punya di 1700 sih Harusnya mungkin ya Oke bagi teman-teman yang mau ikut Tugu Bisa ambil di 15051515 Tp nya mungkin di sekitar 1600 lah ya Disini guys Untuk si Tugu Nah untuk Tugu ini Apa namanya Sahamnya agak kurang liquid ya Jadi kalau masuk sih Digit-digit aja Jadi jangan banyak-banyak tanggungnya Oke ya Itu untuk Tugu guys Ya mungkin Kalau misalnya 1.600 ketinggian Yang mungkin di 151550 lah Masa bisa Mulai Tp Next terus Selanjutnya adalah kiosk Nah kiosk ini kita masukin guys Karena kiosk hari ini Sukuran Kenapa Kita lihat ya Kita lihat kiosk Wah Ijo pertama Semenjak dari sini Ini kan doji ya Kita anggap gak ijo lah ya Sini doji-doji ini kita anggap gak ijo Ijo yang terakhir itu Di tanggal 6 Desember Ini udah sebulan merah terus guys Anggepannya kan Doji-doji dianggap merah lah ya Merah terus Nah ini baru ijo nih Eh dan Sebulan Sebulan lebih ya Dari tanggal 6 Desember Baru kali ini Dan disini Kiosk ini dari 15 November Itu drone terus Sampai sekarang Dari harga 460 Sekarang tinggal 114 Wow Yang punya AVG disini Lagi nangis nih guys Tapi ini seharusnya Si kiosk Mulai lah ya Gak akan Dalam-dalam banget Kenapa? Karena kiosk sekarang Udah under value guys Udah PBV-nya udah 0,7 Murah guys Kiosk murah ya Disini untuk profitnya Juga istilahnya naik ya Untuk rowenya ya Kecil sih sebenernya Saham gorengan Tapi sekarang Kalau kiosk di Equity juga naik Kalau kiosk di harga Yang sekarang itu Udah murah ya PBV-nya udah 0, Mantep ya Si kiosk ya Kita lihat ya Semoga aja Andang mantul ya Kalau kiosk itu Jangan lah Kalau di 100 Mungkin 200-an lah Kas tanya kiosk Kayaknya di 200-an tentunya Nah kita lihat disini guys Ternyata Si AK, BK, YP Ini pada mulai masuk kiosk ya AVG mereka 117 Nah disini guys 119 bahkan disini Tadi sempat nyentuh 126 loh Uh tinggi juga tadi Nah disini Big player-nya udah mulai masuk kiosk Nah kita lihat disini Nggak ada ya BK punya 150 Tapi sedikit DR di 167 Tapi yang pasti Yang nyangkut-nyangkut ini Nggak Sedikit lah ya Yang big player Yang big player baru masuk hari ini Ya benernya hijau nih Nah ini ke AK, YP, CC, BK Oh mantep ya Sampai ke 117 nih Ya AVG mereka Dan ini udah mulai di akum lah Semoga aja untuk kiosk Kita lihat dulu untuk kiosk Tapi bagi teman-teman yang istilahnya takut masuk kiosk Ya jangan masuk tentunya Nah kita lihat dulu kiosk Apakah dia akan balik ke ngadang babinya Waktu itu kan disini Wah ini kiosk mau setwis lah disini guys Di HGA 130 160 gitu ya Cuma ternyata masih down lagi Wah mau gue ucap nih Semoga aja besok ngelawan ya Terus balik lagi ke di atas 130 Nah biar aman guys Nah kalau teman-teman takut Mendingan Masuknya saat kiosk udah Setwis di 130 Baru entry sih Nggak apa-apa sih Ini udah nggak ada support guys Ini udah support terbawah Karena kiosk itu ipo di 300 Kalau nggak salah Dan di harga 114 Itu udah nggak ada support lagi Support rendahnya di 130 Itu disini guys Nah mau gak aja balik lagi ya Ke 130 kiosk ini Oke bagi teman-teman ikut kiosk Bisa ambil di 114 115 Tentunya Untuk tp-nya mungkin di 120 lah ya Mungkin di antara itulah Untuk tp dari kiosk Kalau mau Next terus selanjutnya adalah Slis guys Nah ini juga Kemungkinan menarik juga Untuk besok Di trading ini Slis Kiosk 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 Kalau apalagi Kalau IHSG nya itu Merah tentunya Nah untuk Untuk Slisk juga Seperti ini Ya untuk capnya Dan sekarang Ijo pertama Sejak dari 123455 hari Slisk merah Dan sekarang udah mulai Ijo guys Oke untuk Slisk Fundamental udah sering kita sebutin Sebenarnya fundamentalnya bagus juga untuk Slisk ya Karena dia adalah Kendaraan listrik dan Kendaraan masa depan tentunya Dan disini profitnya juga Lumayan naik Ya artinya Keselisk ini fundamentalnya bagus Cuman BBV nya sekarang udah 2 kali ya Nggak semurah kiosk tentunya Oke kita lihat disini Untuk Slisk Ada om YP YP di AVG nya 249 PQ di 242 50 ya Di 250 disini PK juga di 250 Rata-rata di 250 ya Untuk si Top buyer nya Slisk Kalau kita lihat dari hari Senin Nah ini ada IF di 251 1 miliar XC di 252 Disini rata-rata di Harga closing yang hari ini guys Untuk si Slisk ya OMG ternyata guys Sangkuternya MG ya Di AVG 272 Nah ini bisa jadi target guys besok guys Bahwa nanti Slis akan nge-hit ke 270 lah Untuk besok karena ngejar AVG nya MG Bagi teman mau ikut Slisk bisa ambil di 252, 254 TP di 270 lah Mungkin di sekitar itu guys Mas Bro bisa mulai TP Oke kita lanjut part 2 guys Nomor Pesok Maksud Maksud Dwenduk Dwenduk Terima kasih.